Banyak orang yang mencerca perkataan yang jelek Dan kerusakan perkataannya itu Kerusakan jugaannya Adalah dari pemahamannya yang jelek Pemahamannya yang rusak Setiap orang itu merujuk kepada Al-Quran Dan berada di atas jalan yang lurus Jangan menimbal dengan akalnya Menimbal dengan perasaan Baiknya begini dan baiknya begitu Seolah kuat jika ibunya Menyuruh bekerja di luar Misalnya menjadi guru Di sekolah SMU Karena berhubung akhwat tersebut Kalau menyelesaikan kuliahnya Hingga dituntut untuk bekerja Apakah akhwat tersebut berdosa Jika tidak memenuhi perintah Permintaan ibunya tersebut Dengan resiko tidak dipenuhi Maka ibunya tersebut akan sakit hati Asalnya Kalau dia diperintah untuk maafiat Misalnya diperintah mengajar di tempat Yang bercampur baur antara laki-laki perempuan Seperti kebanyakan tempat belajar sekarang Sekolah-sekolahan Maka itu adalah perintah maafiat Dan Nabi SAW bersabda dalam hadith Ibn Umar Yang diruatkan oleh Imam Al-Bukhari Ketaatan itu hanya dalam kebaikan Dan dalam lafad yang lain Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk Dalam bermaksiat kepada Allah yang maha pencipta Maka tidak boleh ditaati Kalau dalam kemaksiatan Walaupun orang tua Dan kalau tidak ditaati itu bukan dosa Itu bukan dosa Tapi itu adalah kebaikan Dan sebagai baktinya sebagai seorang anak Jangan sampai dia melakukan perintah ibunya Dan ibunya mendapatkan dosa Karena itu Maka dia mencegah ibunya jangan sampai Jatuh dalam perbuatan yang salah Kemudian hendaknya Dia pandai menasihati Dan pandai memberikan Apa namanya Pembesar-pembesar hati Sehingga Semua perkara menjadi baik InsyaAllah Apa ini Pertanyaan hari ini Hari ini Sudah pertanyaan Selesai ya pertanyaan Jangan lagi masukkan pertanyaan Mana yang lebih aftar bagi wanita Memakai khimar Bukan memakai khimar ya Pakai khak Terus khimar Kalau khimar itu bahaya Memakai kelebih Saya baca tadi pakai khimar K-H-I-M-A-R Yang mana yang lebih Aftar bagi wanita Memakai khimar atau jilbab Apakah wajib memakai purdah Tergantung pakaiannya bagaimana Jenisnya itu tadi Syaratnya yang penting Yang kita sebutkan tadi itu 8 syarat itu Tergantung Mau pakai jilbab Mau pakai khimar Mau pakai purdah Yang penting 8 syarat terpenuhi Bagaimana hukumnya Membuat atau Menjual stiker yang Bercirikan salati Asalnya masalah stiker Kalau Dia Hanya sekedar membuat Biasa Dan tidak dia maksudkan Dengan ikatan loyalitas Maka tidak apa-apa Tidak apa-apa Tapi tidak ada sunnahnya Membuat seperti itu juga Membuat seperti itu Tidak ada sunnahnya Dan saya juga tidak bisa mengatakan Makruwata haram Tapi dilihat maksudnya Apa dari membuat Wallahu ta'ala alam Dalam kitab Syekh Al-Albani Tidak mewajibkan Sijab bagi muslimah Apakah hal tersebut salah Atau Ijtihad beliau Rahimahullah Iaitu Ijtihad beliau Dan Kita harapkan beliau Mendapatkan pahala Dengan ijtihadnya Tetapi Pendapat beliau ini Menyelisihi Kebanyakan para ulama Yang benar Yang benar apa yang saya Ungkapkan itu tadi Anda kata bukan karena Mengingat waktu Kita akan Ulas Tentang Syubuhat-syubuhat Atau tentang Apa namanya Dalil-dalil Orang yang tidak mewajibkan Dan akan dibantah Satu persatu Bagaimana hukumnya Dengan Kawin mut'ah Kawin kontrak Hukum kawin mut'ah Di awal Islam Dihalalkan Kemudian diharamkan Kemudian dihalalkan Kemudian diharamkan Sampai hari kiamat Dalam hadith Ar-Rabi Ar-Rabi bin siapa Begitu meriwayatkan Dariahnya sahabat Di hajatul wadah Hadithnya riwayat muslim Di haji wadah Nabi s.a.w Khutbah Di hajatul wadah Ini haji wadah ini Dan Dalam posisi apa Haji Di wadah Tempat penting Maka Nabi s.a.w Berkata Bahwasannya Nikahul mut'ah Haramun ila yawmin qiyaman Adalah haram Sampai hari kiamat Kerana itulah Kalau ada yang melakukan Nikah mut'ah pada zaman ini Itu hukumnya masuk Kedalam hukum perzinahan Hukum Perzinahan Wallahul mustaham Apalagi Yang orang-orang syia Yang menggembarkan hal ini Dan maksud mereka Bukan kerana masalah agama Tapi Kerana ingin menampung Orang-orang yang Berhati kotor Dan ingin Melariskan Madhat mereka yang bijak Orang-orang syia mengatakan Siapa yang Kami mut'ah Satu kali Maka dia Seperti siapa begitu Husein atau Ali Dua kali seperti Si ini Tiga kali seperti Ali Empat kali seperti Nabi Kalau yang makan Datang seperti siapa Kita Yang ini Semua dari kerusakan Dan sangat disayangkan Tersebarnya Pendapat seperti ini Makanya orang-orang yang Tidak baik hatinya Wah senang Dengan seperti ini Dibawakan kepada Anak muda Wah senang dia Dia masalah seperti ini Apalagi di atas Namakan agama Walliyahzubillah Dan ini semua Dari bencana Yang setiap Muslim harus berusaha Untuk menjelaskan Kesehatan Hal ini Dan setiap orang tua Hendaknya hati-hati Dari Kerbau-kerbau syia Sebab mereka Sangat merusak sekali Apa hukumnya Fato Mencat tubuh Hukumnya adalah Haram Dan termasuk dari dosa besar Mendapat la'anat Rasulullah s.a.w. bersabda La'anallahu Al-washima Wal-mustawshima Rasulullah Mengatakan Telah dilanat Orang yang mentata Dan orang yang minta ditata Bagaimana hukumnya menikah Setelah Tertabrak Nika berzina Secara global Atau nikah tentang Hukum nikah setelah berzina Ini akan diterangkan Insya Allah Dalam Majalah nasihat yang terlambat Keluar Dalam edis yang akan datang Ya Tentang hukum Nikah setelah berzina Secara global Dilihat Ya Hukum yang pertama Kalau dia berzina Harus disyaratkan Dia bertobat dulu Boleh diikahi Kalau belum bertobat Maka tidak boleh diikahi Ya Kemudian yang kedua Syarat yang kedua Dilihat perempuannya tersebut Ya Kalau setelah dia berzina Dia hamil Maka iddanya Ya Atau syarat yang kedua Harus lebat idda Harus lebat idda Kalau perempuannya hamil Maka iddanya Sampai Dia Melahirkan Ya Kalau dia belum hamil Atau tidak hamil Maka iddanya Sampai haid Satu kali Dan semenjak melakukan Perbuatan zina itu Dan setelah itu Boleh melakukan Pernikahan Ya Wallahu ta'ala alam Itu kesimpulan Di dalam poin ini Dan Uraian dalil-dalilnya panjang Dan perselusian para ulama Juga Uraian panjang Ya diuraikan Di dalam rujukan Yang disebutkan itu tadi Yang mana yang lebih akhbar Bagi seorang akhwat Tetap bekerja Di tempat yang banyak maksiat Sambil menuntut ilmu Atau berhenti bekerja Ya Dan ta'alim Karena terpaksa dia pulang kampung Dari kampungnya Tidak ada ta'alim Sara Ya Kalau dia menggabungkan Antara dua masalah Dia bekerja Ya Aman dari fitnah Menuntut ilmu Maka itu lebih bagus Dan berusaha untuk mencari Seperti itu Ya Sambil minta tolong Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi antara kata seorang Ya dicoba Dengan cobaan Maka Dia mendahulukan Meninggalkan maksiat Itu lebih Harus Ya Lebih Harus Ya Sebab Apa Menolak Al-Dharar Itu Mempadang Al-Ajjal Bil-Maslah Sa'idah para ulamat Menolak Kerusakan Itu lebih didahulukan Daripada memetik Manfaat Maka Maka kalau dia pulang ke kampung Banyak cara yang dia bisa lakukan Mungkin dia bisa bawa kaset Dia bisa ta'rim Atau dia bawa Al-Quran Dia hafal Al-Quran Sampai tamat Ya Atau dia bawa Radis Salihin Terjemahan Kemudian dia hafal Hadid-hadid Radis Salihin Masya Allah Menjadi ulama nanti Ya Daripada dia tinggal terus Dalam keadaan maksiat Dan seterusnya Itu yang saya nasihatkan Cuman Setiap orang hendaknya Pandi melihat Yang paling baik Untuknya Dan Setiap orang hendaknya Banyak Meminta tolong Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah ada dalilnya Membaca surah Al-Kahfi Pada hari Jumat Dan membaca Al-Kahfi Tiap 10 Ayat Perlindungan dari Rajjal Tentang membaca Setiap hari Jumat Ada perselisian Di kalangan Para ulama ahli hadith Tapi Seingat saya Hadid-hadidnya lumah Dan yang sahih Hanya maukuh Ya Itu yang saya tahu Wallahu ta'ala alam Ada pun tentang Membaca 10 Ayat terakhir Atau 10 Ayat pertama Untuk Apa namanya Menghafalkan Keutamaan Menghafalkan 10 ayat pertama Surah Al-Kahfi Menolak Rajjal Itu memang ada Dalam hadith Riwayat Muslim Tapi dikritik oleh Imam al-Daruh Kutni Saya ingat sekarang Kritikannya Benar atau kritikannya Salah Apa hukum Apakah rambut Pada saat Dikepang Harus dilepaskan Harus dikepang Menjadi 3 Bagian Tak anak pernah dengar Kalau dikepang 1 atau 2 Merupai wanita-wanita kafir Betul Hal tersebut Saya ingat Tahu Allah Bagaimana hukumnya Tidur pada subuh Tidur pada subuh Boleh saja Boleh saja Tidak ada larangan Apabila diperlukan Tetapi Tidak pantas Apalagi seorang penuntut ilmu Tidur setelah subuh Sebab setelah subuh itu Adalah waktu untuk dikir Waktu Untuk Merajah Dan waktu Untuk memperbanyak hafalan Sebab pada waktu itu Biasanya pikiran Lebih segar Ada pun hadith Yang menyatakan Larangan tidur Setelah subuh Setelah asar Itu semuanya hadith Hadith lemah Apakah benar Kalau hari jumat Diwajibkan mandi wajib Mencukur bulu kemaluan Setiap menggunting kuku Memakai wangi-wangian Perpakaian yang paling indah Membaca Salawat Sebanyak-banyaknya Bersedekah Karena hari jumat Adalah hari yang sangat mulia Dari semua hari Tolong jelaskan Masya Allah Pertanyaannya rintas Tapi jawabannya Jawabannya Sejawab saya rintas Ada pun mandi jumat Iya Menurut pendapat yang paling wajib Atau Tentang mandi jumat Menurut pendapat yang paling kuat Hukumnya adalah Sunnah mu'akkada Hukumnya adalah Sunnah mu'akkada Berdasarkan Hadith Jabir bin Samurah Manik Taib Manik tersalah Yawmal jumat Fadihah wa ni'mat Wa man la Faliya tawabba Taib Man tawabba Yawmal jumat Fadihah wa ni'mat Yang jelas maknanya Siapa yang Mandi pada hari jumat Maka itu adalah Biha wa ni'mat Yang paling baik Dan siapa yang tidak Mandi Dia hanya sekedar berwuduk Maka itu adalah cukup Itu Menunjukkan bahwa Hanya Sekedar Sunnah mu'akkada Kemudian Mencukur bulu kumaluan Mencukur ketiat Mencukur bulu kumaluan Disunnahkan Tapi Tidak ada daril khusus Ya disunnahkan pada hari jumat Sepanjang yang saya ketahui Jadi kapan saja Ya disyukur Dan Nabi memberikan waktu Empat puluh hari Pada bulu kemaluan Bulu ketia Gunting kuku Ya itu diberikan waktu Empat puluh hari Oleh Nabi SAW Sebagaimana dalam hadith Anas bin Mani Periwayat Muslim Ketiap Ataupun ketiap Tidak disyukur ya Tapi dicabut Itu sunnahnya Menggunting kuku Juga disunnahkan Memakai wangi-wangian Iya betul Disunnahkan pada hari jumat Berpagihan yang paling indah Iya betul Disunnahkan pada hari jumat Bersalawat sebanyak-banyaknya Iya disunnahkan pada hari jumat Bersalafah Bersalafah berlaku umum Ya Wallahu ta'ala alam Tapi kalau masalah hari jumat Punya kemuliaan Iya betul Hari jumat punya kemuliaan Dan dia adalah hari rayanya Kaum Muslimin Apa dalilnya tentang Dikir pagi dan sore Banyak sekali dalilnya Dikir pagi dan sore Dan kalau disebutkan semua Dikir-dikirnya Akan panjang sekali Butuh waktu satu jam Suat imamun nasai Mengarang satu kitab khusus Ya Sebalnya Yang mungkin sekitar 400 salaman lebih Judulnya Dikir pagi dan petang Ya Kalau ingin dibahas Itu akan menjadi panjang Bolehkah seorang suami berjalan Sambil merangkul Punda istrinya Dan tanpa mesra di jalanan Boleh itu adalah sebab fitnah Itu adalah sebab fitnah Dan memancing orang lain Itu adalah perkara Yang diharamkan Dan itu adalah Apa namanya Perbuatan Sabar Ruj Seorang punya air Menyebutkan Bahwasannya dia melihat Isterinya berjalan Maka dia menundukkan pandangannya Menutup pandangannya Dia biarkan sampai masuk ke rumahnya Baru dia dekati Sebab begitu Walaupun dia berhasil Maka dia tutup matanya Sebab dia malu Melakukan hal tersebut di depan orang Maka harus mempunyai kira Mempunyai rasa malu Dan jangan menyebabkan Timbunnya fitnah Apakah boleh mengoreksi boneka Tentang boneka Itu boleh saja Untuk anak-anak kecil Anak-anak kecil Adapun kalau perempuan sudah besar Nggak boleh pengem-pengem boneka Itu adalah perkara Yang salah Itu pun anak kecil Kalau sudah dipakai Dimasukkan kembali ke tempatnya Dan bolehnya Sebagaimana dalam hadith Aisyah Apa hukumnya bagi seorang akhwat Memakai Sendal dengan Had sendalnya Sangat tinggi Apakah ini bukan termasuk tabar ruj Ya tergantung jenis sendalnya Kalau sendalnya Apa namanya Sangat indah dan menyebabkan Dia kelihatan lebih indah Ya masuk dalam Mujud tabar ruj Kalau sendalnya biasa-biasa saja Tidak menarik perhatian Dan tidak apa-apa Maka hukumnya tidak apa-apa Insya Allah Apakah membaca salawat Pada malam Jumat Apa hukumnya Sunnah Wajib memakai Inai Apa ini Ha Tidak ada hukumnya Mengatakan itu sunnah Tidak ada hukumnya Mengatakan sunnah Kalau boleh Boleh saja Boleh saja Langkah apakah sebaiknya Yang saya ambil Apabila orang tua Menyuruh saya Untuk membuka hijab Dan agar saya menjadi Seorang model Foto model Kalau saya taat Maka agama saya akan hancur Dan kalau saya tidak taat Saya akan dibuang Tidak dianggap sebagai anak lagi Dan Saya sudah menjelaskan Sebaik-baiknya Kepada mereka berdua Yang langkah apa yang sebaiknya Saya lakukan Yang pertama Yang saya nasihatkan Hendaknya dia Menasihati Orang tuanya Dengan cara yang paling baik Terus Menasihati dan menasihati Sambil dia menunjukkan Sikapnya Menunjukkan sikapnya Bahwa dia tidak ingin Dan tidak akan pernah Mau melaksanakan Hal tersebut Walaupun Dia akan diberikan Hukuman apapun Dia tunjukkan Ada sikap Ternyataan dia tunjukkan Tapi Dia tetap Memberikan Menyampaikannya Dengan rasa Lemah lembut Dan penuh dengan hikmah Dan seterusnya Ini yang Paling bagus Dan dikata Apa terjadi Suatu hal dan lain-lainnya Maka terlalu banyak Cobaan memang Di dalam beragama Orang-orang sebelum kita Mereka dalam memeluk agama Ada sebagian dari mereka Di belak kepalanya Dengar gergaji Dari atas sampai Ke bawah Dan ada Yang Dikeruk Pake sisir besi Ketulannya Tapi bersama dengan itu Mereka tetap Komitmen di atas agamanya Tetapi kalian Kata Nabi SAW Terlalu tergesa-gesa Walaikinnakum Testa'jilun Kata kalian terlalu Tergesa-gesa Maka Memang tantangan Dan rintangan Itu butuh ada Dan cubaan Itu memang ada Dan disitulah Dilihat Besarnya Apa nanya Perjuangan Dan kelihatan Keimanan seseorang Apakah manusia mengira Mereka akan dibiarkan Begitu saja Mengucapkan Saya beriman Dan mereka tidak diwujib Allah SWT Allah SWT Kala menguji Orang-orang sebelum mereka Dan Sehingga Allah mengetahui Orang-orang yang jujur Dan mengetahui Orang-orang yang dusta Maka ini adalah perkara Yang Harus diketahui Bahawa memang butuh ujian Dan cubaan Dan sabar Tetapi Pada saat Kita mengalami Ujian dan cubaan Kita menyerahkan Seluruh perkara kita Kepada Allah SWT Lihat para nabi Ketika diusir oleh kaumnya Dalam keadaan berdarah Dalam keadaan ini Mereka katakan Dan saya menyerahkan Perkaraku kepada Allah Dalam perkara yang paling baik Sehingga seorang bertakwa Kepada Allah SWT Maka jangan sampai Dia jatuh ke dalam Perkara-perkara Yang bisa membahayakan Dunia Apa yang bisa membahayakan Dirinya di dunia Wapun di akhirat Wallah ta'ala Soalnya nasihat Kepada akhwati Yang sangat ditentang keras Oleh orang tua Karena anaknya yang berhijat Sehingga didanggo kerja Di kantoran Dan orang tuanya Menganggap anaknya durhaka Dan alasan lain Melarannya Dan tidak cocok Bercadar di Indonesia Sebab tidak sama dengan di Arab Tentang hal tersebut Yang kita nasihati Pertama Sebagaimana yang telah lalu Akhwati Akhwatnya ini Menjelaskan dengan sangat baik Dengan penuh Hikmah kepada orang tua Sebenarnya bagaimana agama Dijelaskan dengan Penuh hikmah Dari dalil Al-Quran Al-Sunnah Kemudian terangkan Tentang dalil kewajibannya itu Kejian, bercadar Dan seterusnya Dan kalau dia tidak mampu Melaksanakannya di rumah Maka seperti kebanyakan Ada beberapa akhwati Yang terbesar Dan harus Tidak bisa sama sekali Dia pakai di rumahnya Maka dia pakai Begitu mau keluar Dari rumah Dia tutup mukanya Pagi jilbabnya Begitu jauh dari rumah Baru dia pasang cadarnya Misalnya Sedikit demi sedikit Selangkah demi selangkah Dan jangan terlalu terbesar-besar Jangan terlalu terbesar-besar Dan butuh memang sabar Wallahul musta'an Sekiranya nasihat ini Dan nasihat Dua nasihat sebelumnya Itu cukup Untuk pertanyaan ini Wallahul ta'ala Bolehkah akhwati dinabar Di rumah Seorang ummah Tanpa mahrum Saya sudah sebut tadi Bahwa ini adalah Pekerjaan yang tidak pantas Apakah nasihat Kepada akhwati Yang telah Dinabar oleh ikhwah Namun kemudian Tidak jadi Tanpa ada alasan Yang jelas Dari ikhwah tersebut Dan apa nasihat Terhadap ikhwah Kalau beri nasihat Kepada akhwati Agar terdapat istikamah Dan tetap tenang Yang cuba angin Tentang masalah tersebut Sebenarnya Kalau tidak dilanjutkan Dan tidak memberikan Alasan jelas Itu sebenarnya Sudah cukup Sudah cukup Dan sudah terima Tentahan tersebut Dan bersabar saja Sebagaimana Yang saya Ucapkan tadi Bayangkan Ada seorang Perempuan Dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Said Datang Sudah di depan Nabi Dan hadir Para sahabatnya Di situ Dia berkata Ya Rasulullah Saya menghibahkan diriku Kepadamu Maksudnya Menghibahkan Yaitu menawarkan dirinya Supaya dinikahi oleh Rasulullah Dinikahi oleh Rasulullah Dan ini Khususan untuk Nabi Yang tidak pada Yang lainnya Yang dilakukannya Sama yang lain Ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaikum Waalaikumsalam Maka Nabi Melihat kepada Perempuan tersebut Kemudian beliau Menundukkan Pandangannya Sudah Dengan tunduknya Pandangan beliau ini Beliau tidak jawab Dengan jawaban jelas Beliau ini Tapi Sahabat disitu Sudah faham Kayaknya Nabi Nabi tidak suka Maka Sahabat yang lain Berdiri Ya Rasulullah Kalau kamu tidak mau Ya saya Saya yang Maka Kata Nabi Sallallahu Assalam Kamu cari Mahar Kamu cari Mahar Maka pergilah Orang ini Mencari Mahar Dia pulang Tidak dapat Mahar Katanya Rasulullah Saya tidak Punya Apa-apa Katanya Cari Walaupun Cincin Dari besi Dia pergi Lagi cari Katanya Rasulullah Saya tidak Punya Apa-apa Saya cuma Punya Kain yang Melekat Di tubuh Dan Kali Potong Ya Dia Dua Saya akan Kelihatan Oratnya Maka Begitu Nabi Sallallahu Assalam Lama Dian Dan orang ini Ketika mau beranjak Maka Nabi Tanya Kepadanya Apakah Kau Menghafal Al-Quran Katanya Iya Saya hafal Surah ini Surah ini Maka Nabi Berkata Saya telah nikahkan Kamu Dengan perempuan Itu Dengan mahal Apa-apa Yang kamu Hapal Dari Al-Quran Lihat itu Maka Harusnya Seseorang Berbesar diri Dan demikian pula Ikhwah tersebut Walaupun Dia Apa Misalnya Yang memutuskan Maka Handahnya Dengan cara yang baik Cara yang sopan Apakah misalnya Dengan menulis surat Atau menyampaikannya Dengan perantara Dengan cara yang baik Sehingga Semuanya Berhenti dengan baik Dan menjaga Apa namanya Persaudaraan Sebagai seorang muslim Paling tidak Paling tidak Itu yang dijaga Dan handahnya Setiap orang bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Mengkompromikan Antara Bila seorang Anak perempuan Memakai cadar Maka Maka ia melanggar Larangan Ibunya Dan menyakiti hati ibunya Sedangkan Sudah saya sebutkan tadi ya Bagaimana Hukumnya seorang Akhwat yang pergi Menuntut ilmu Tanpa ditemani Mahramnya Karena mahramnya Berada di luar daerah Tidak boleh Dia tidak boleh Safar tanpa mahram Tidak boleh Safar tanpa mahram Kalau dia jarak Safar Kalau dalam kota itu Bukan jarak Safar Kalau dalam kota Kalau Safar Tidak boleh keluar Perempuan tanpa mahram Maka dia wajib Menunggu mahramnya Sampai datang Kemudian mahramnya Mengantar tersebut Kalau mahramnya Belum datang Jangan keluar Bukan darurat Keinginan untuk Bersijak Dengan sempurna Sangat Kuat Tapi terhadang oleh Situasi dan kondisi Dalam menuntut ilmu Terutama Dalam praktikum Yang harus saya bukan Itu bukan tertahan Sebenarnya seorang Apabila dia berada Dan komitmen Melaksanakan agama Kadang Allah memberikan Kepadanya Bantuan-bantuan Yang dia tidak sangka-sangka Bantuan-bantuan Yang dia Tidak sangka-sangka Saya mengatakan Ada beberapa orang Yang terfitnah Harus kena kuliah Dan orang tuanya Sama sekali Yang tidak mau Memperomit Sehingga kasihan Harus tetap kuliah Dia tetap komitmen Menjaga hijabnya Menjaga ininya Tapi Subhanallah Allah mendatangkan Berbagai kebaikan Dia disegani oleh dosennya Disegani oleh orang-orang Di sekitarnya Dan angkanya kadang Menjadi lebih baik Daripada yang lainnya Dan seterusnya Ini semua bantuan Dari Allah Subhanallah Maka seorang Perangkatan komitmen Dia Istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Bertakwa kepada Allah Yakin Allah tidak akan Menelantarkannya Itu adalah keyakinan Dan hendaknya Seorang bersabar Terhadap Setiap keadaan Apakah dibolehkan Seorang yang Seorang wanita Berkabir Dengan alasan Tidak kuat Mengurus Anak yang banyak Sehingga dikhawatirkan Pendidikan anaknya Terlantap Ya Harusnya Kalau keadaannya Seperti yang disebutkan Dia melakukan Kabih alami Yaitu dengan cara Azan Dengan cara Azan Itu yang paling Bagus Kalau memang darurat Ya Dalam kondisi darurat Maka Ya boleh saja Dia melakukannya Misalnya istrinya Banyak sakit Ya Dan kalau dia sakit Tidak bisa mengurus Anaknya Dan banyak sesuatu yang Terlantar Ya boleh-boleh saja Dia memasang kabih Tetapi Pada dokter yang ahli Dan tidak menimbulkan Penyakit Untuknya Dan tidak merusak Adat haibnya Siklus haibnya Mata bagian Apakah mata Bagian dari aurat Bagaimana jika wanita Memakai purda Tenggung-tenggung mata Tidak melihat jalan Apalagi Matanya Mirat Dan pada waktu malam hari Dia takutkan menabrak sesuatu Kalau di malam hari Tidak perlu menentup mata Sebab tidak kelihatan Kalau di malam hari Ada pun Kalau di siang hari Nampak sangat jelas Makanannya dia tutup Pakai kain Yang Apa namanya Tipis Dan membukanya Itu memang adalah Suatu hal yang darurat Yang bagi perempuan Tapi Dia buka Hanya sekedar untuk matanya saja Yang sedikit Dibuka sedikit Itu yang Harus Wallahul musta' Apakah boleh seorang Wanita Memandang pada dosennya Yang laki-laki Karena selitnya hal Tersebut dihindari Sudah diketahui Bahawa Memandang kepada laki-laki Yang bukan mahram Hukumnya haram Dan demikian pun Laki-laki Memandang kepada perempuan Yang bukan mahram Hukumnya juga adalah Hal Dan ini berlaku umur Pada dosen Padakah Apa namanya Pada Gubernur Atau pada Pimpinan Dan semuanya Tadi dikatakan bahawa Wajah adalah Kusat titna Bukankah itu berarti Jadat diperuntukkan Untuk wanita-wanita Yang cantik saja Tidak ya Bukan begitu maksudnya Jadi Kita katakan bahwasannya Muka adalah Kusat titna Yang itu Mengharuskan bahwa Itu pada perempuan Yang cantik saja Pada semua perempuan Diberlakukan hal tersebut Wallahul musta' Apakah syah Pernikahan seorang wanita Jika Tidak ada persetujuan Dari warinya Yaitu orang tua Tapi wanita tersebut Dikahkan dengan Wali hakim Dua Orang tua tidak setuju Tetapi Sedara-sedara lakinya setuju Kalau sedara-sedara lakinya setuju Maka yang menikahkan Sedara laki-lakinya Dan Tidak usah Mendengarkan Apa namanya Orang tua Sebab wali itu Awalnya memang adalah Bapak Kalau ayah tidak ada Maka sedara laki-laki Kalau tidak ada sedara laki-laki Paman Kemudian dari kerabatnya Menikahkannya Kakeknya dan seterusnya Yaitu wali Ya Benar Ada pun Kalau tidak ada yang setuju Ya Dari keluarganya Maka dilihat Yang dinikahi Atau Perempuan ini tidak dinikahkan Alasannya apa Kalau alasannya bukan masalah agama Harus diikuti Tapi kalau alasannya Karena agamanya orang ini Karena dia tidak senang Dengan agamanya Maka perempuan ini Boleh mengajukan Haknya kepada Tau'ah di Indonesia Dan Tau'ah akan mengurus Ya Tentang tersebut Dia melalui proses Dan itu yang menjadi Wali Hakimnya Ya Jangan mencari temannya Suruh menikahkan Ya Kesalah Datang ke Allah Allah ada bagian khusus Untuk mengurus hal tersebut Atau kedatang ke Pak Imamnya Ya Mengatakan kondisinya Mengatakan kondisinya begini dan begini Dan syah pernikahannya Syah pernikahannya dengan Wali Hakim Dan Tapi yang saya nasihati Hendaknya setiap orang itu Berusaha dengan cara yang hikmah Menasihati orang tua Dengan cara yang paling baik Ya Dan itu semua adalah Tahap-tahap terakhir Dan orang-orang yang Tercoba dengan Cobaan yang seperti ini Hendaknya banyak bersabar Kadang memang orang tua Anda mau mengerti Apalagi malu Ya Kepada keluarga Malu kepada tetangga Malu kepada orang Ya dan seterusnya Maka butuh disabarkan hatinya Dan butuh Banyak berdoa kepada Allah SWT Allah yang membolak Membolak balikkan Hati seseorang Maka kalau Hati orang tua Kadang dibolak balikkan Yata diganti menjadi kebaikan Apa sulitnya bagi Allah SWT Kalau kita bergantung Kepada Allah SWT Maka hendaknya Ya Apa yang saya terangkan itu tadi Dikamkan dengan baik Dan banyak berdoa Kepada Allah SWT Ada pun hukum permasalah Itu tadi yang saya katakan Sepanjang masa ada walinya Maka dia cari walinya yang setuju Dari para walinya Kalau tidak ada Maka boleh dari wali hakimnya Kalau memang alasan Tidak disetujuinya Kerana masalah agama Kerana masalah agama Ya Allah SWT Bolehkah menerima Lamaran ikhwah Salat Ikhwah salat yang cacat Itu tergantung pada Akhwat yang Apa namanya Dilamar Kalau dia ingin terima Silahkan Kalau dia ingin menolak Itu haknya Itu haknya Dan itu di tangan dia Siapa saja yang bisa menjadi Wali bagi Wali Saya sudah jawab tadi ya Mereka akhwat memakai kotek Sudah tadi Apakah perempuan Salat Jumat Pada Jumat di rumah Atau Salat Duhur Ya Salat Duhur ya di rumah Salat Duhur di rumah Sebab mereka tidak ada Kewajiban Jumat Bagaimana hukumnya Seorang akhwat keluar Rumah pada malam hari Untuk mengajar di TPA Di masjid Kalau dia keluar Di malam hari Dan aman dari fitnah Maka tidak apa-apa Insya Allah SWT Misalnya dia di masjid Mengajar dan tidak ada orang Dan aman dari fitnah Kemudian keluarnya Tidak umatnya Wali wadian Ya Dan keluarnya sebelum Salat Isya Itu boleh-boleh saja Ya Tidak ada larangan Tetapi utamanya Kalau Dia membuat tempat pendidikan Kalau dia bisa di rumahnya Ya Yang semisal dengan itu Itu lebih bagus Pertanyaan bolehkah menerima Lamaran Dari ikhwat Tapi dia sudah punya istri Tak adjut Boleh saja Ya Boleh Bahkan Apa namanya Asalnya di dalam nikah memang Disebutkan dalam Al-Quran Fankihum Fankihum Apa namanya nikah Ya Ini perlu diingat Tujuan pernikahan ada Ya Dan syarat-syaratnya ada Ya Dan Apa namanya Maksud yang diinginkan dari nikah Juga ada Dan semua itu harus Apa namanya Dijaga Ya Wallahu ta'ala alam Bagaimana hukumnya membuka hijab Di hadapan wanita Kafir Dan sejauh mana Batasan Oratnya yang bisa Ditampakkan kepada mereka Menampakkan hijab Kepada wanita kafir Ya Itu sama hukumnya Dengan menampakkan hijab Pada laki-laki Yang bukan mahram Artinya Tidak boleh menampakkannya Sebab Di dalam Al-Quran dikatakan Wala yubidina zinatahunna Illa libu'ulatihinnah Tidak boleh dia menampakkan Auratnya Kecuali kepada Suami-suaminya Disebutkan beberapa orang Di antaranya yang disebutkan Paling terakhir Aunisa ihinnah Atau wanita-wanita mereka Wanita-wanita mereka yang diinginkan disini Mereka Domirnya adalah kaum muslimi Wanita-wanita mu'minah Artinya wanita kafir Tidak masuk Dalam hal ini Dan ini fatwa Banyak para ulama Yang mengatakan bahwa Aurat Perempuan musliman Tidak boleh ditampakkan Kepada perempuan kafir Ini fatwa Syekh Al-Albani Dan banyak ulama yang lain lagi Saya lupa Beberapa orang Syekh yang lain Bagaimana Kalau dalam PT-PT Ada seorang perempuan Cuma ada seorang perempuan Dengan sopirnya Kalau PT-PT-nya Cuma ada perempuan Dengan sopirnya Itu masuk dalam Kategori berhalwat Masuk dalam kategori Berhalwat Maka kerana itulah Seorang perempuan Tidak boleh keluar Dari rumah Kecuali Dengan Mahramnya Atau kecuali Dalam keadaan darurat Dan seterusnya Bagaimana Bagaimana halnya Memakai jam tangan Di atas kos tangan Sehingga tampak Pada saat Pada saat Dia melihat waktu Tidak Jam tangannya Ditaruh di dalam tangan Supaya tidak kelihatan Sebab itu Bentuk dari perhiasan Bagaimana perkataan Atau bagian muslim Dalam surat Harus karyawan memakai Dua lapis Seperti pada saat Keluar rumah Masuknya Atau memakai Jilbab kecil Di luar Dan memakai jilbab Kalau masalah Solatnya Yang penting tertutup Anggota tubuhnya Yang wajib ditutup Yang wajib ditutup Selain dari muka Dan telapak tangan Dan hendaknya Pakaiannya tebal Sebagaimana yang telah Diterangkan Dua hari yang lalu Maaf ya kalau tulisannya Kurang Ada pertanyaan yang Menyatakan bahwa Jika ada pemuda yang jatuh cinta Kemudian dia Menahannya Dan mati dalam keadaan Seperti itu Maka dia Mati dalam keadaan Mati syahid Apakah pernyataan tersebut Sahih Lantas bagaimana Dengan orang yang Sebenarnya bermaksiat Saya gak tahu ya Kalau ada Hadis seperti itu Yang saya ketahui Bahwa memang Seorang Kalau Dalam keadaan Seperti itu Kemudian dia tidak Menjaga dirinya Tidak jatuh dalam Masyiat Itu tetap berada dalam Nungendang karunia Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini anak-anak muda Yang seperti ini Adalah Anak muda harapan Bansa dan negara Sampai dimana Batasan aurat wanita Di hadapan Wanita lainnya Aurat wanita Dengan wanita yang lainnya Menurut yang paling kuat Di kalangan para ulama Sama dengan laki-laki Antara Lutut sampai Pusar Tetapi kalau menampakkan Wanita yang di atas Pusar Sampai ke leher Itu berbahak Apa Bisa menimbulkan fitnah Bagi wanita yang lain Maka hendaknya dia tutup Dan hendaknya dari Kesempurnaan rasa malu Perempuan Jangan ditampakkan Demikian harusnya Wallahu ta'ala alam Tapi itu hukum tadi ya Hukum syariah Yang saya katakan Seperti itu bentuknya Apakah mana Hendaknya pada dalil Yang disebutkan tadi Karena ada Mengatakan bahwa Itu bersifat anjuran Bagaimana penafas Hendaknya Itu Asalnya perintah Kalau perintah asalnya Memberikan makna wajib Kecuali kalau ada dalil Yang memalingkan Maka kita katakan sunnah Bagaimana caranya Menjelaskan Bila ada orang Di kampung Yang mengatakan bahwa Di dalam Al-Quran Tidaknya mengatakan Wahi wanita Tutuplah mukamu Mohon penjelasannya Sudah dijelaskan tadi ya Dijelaskan tadi Dari dalil-dalil Tentang wajibnya Berhijab Tentang Kewajiban Tadi cadar Dan tidak harus Dalil-dalil itu Harus Huruf-huruf Seperti itu Itu namanya Kolak di dalam Memahami dalil Dan terlalu Belakangan Dan tidak pandai Memahami Nas dari Al-Quran Dan Sunnah Nabi kadang memberi isyarat Dan orang sudah paham Kadang memberi isyarat Kadang beliau Kalau ingin menegur orang Dan dia ingin Sebutkan namanya Disebut Apa Hukuman orang yang bilang Begini dan begini Jadi sebut namanya Cukup Isyarat Dan tidak harus disebut Wahi saya tidak kena Dan berdoa saya Karena bukan saya disebut Itu kolak namanya Dalam Apa namanya Memahami dalil Maka tidak pantas Seperti itu Apa hukumnya Tinggal satu rumah Dengan kakak Ibar Kalau dia tinggal satu rumah Dalam keadaan berpisah Hijabnya terjaga Tidak apa-apa InsyaAllah Tapi kalau Hijabnya tidak terjaga Nah ini yang berbahaya Dan hendaknya Setiap orang Memahami makna Apa Perkataan Rasulullah S.A.W Ya Alhamu Al-Maw Sedara Ibar adalah Maw Bagaimana sikap Seorang istri Yang suaminya Berulang kali Beristri Tanpa sepengandanguan Istrinya Gimana Istri pertama Minta cerai Dan suaminya Tidak mau Seharusnya Tidak boleh marah Dan suaminya Juga Sepantasnya Memberitahukan Kepada istrinya Dan istrinya Yang boleh marah Itu kapan Kalau suaminya Tidak memberikan Haknya Misalnya Dalam pembagian hari Tidak hadir Dia Sama dia Satu hari Istri Keduanya Tiga hari Itu tidak adil Kalau tidak adil Seperti itu Boleh dia marah Dan boleh dia Meminta haknya Kalau tidak adil Tapi kalau Semuanya berlaku Adil Dan berlaku baik Hendaknya Dia Apa namanya Menjalani Hidupnya dengan baik Dan terima Ketentuan Dari syariah Dan itu tadi ketentuan Yang disebutkan Dalam masalah agama Allah Dan ini memang perkara berat Tapi disitulah Diukur Keimanan Seseorang Bagaimana dengan Seseorang yang mampu Untuk menikah Tapi menunda Kerana menuntut ilmu syariah Menuntut ilmu agama Tergantung keadaannya Tergantung keadaannya Kalau dia lihat Hal tersebut Lebih bagus baginya Maka Itu lebih bagus baginya Misalnya Dia Masih semangat Menuntut ilmu Dan belum ada pikiran nikah Dan dia juga aman dari fitnah Insya Allah Maka utamanya Dia tetap Menuntut ilmu Sampai pada waktunya Kalau Apa namanya Dia sudah terdesak Harus nikah Darurat misalnya Dan banyak pikir ke sana Dan dia katakan Semundur saja dulu Yang benar Menuntut ilmu Nah ini gak boleh Harusnya Dia menggabungkan Antara nikah Dan menuntut ilmu Apakah dibolehkan Iktilat di tempat-tempat Yang tidak bisa dihindari Seperti pada saat kuliah Di pasar PTP dan lainnya Kalau kuliah enggak Di pasar ada keringanan Tapi ada jalan khus Bagi perempuan Kalau ditanya-tanya kendaraan Ini juga Apa namanya Kalau tidak ada Media lain kecuali itu Dan tempatnya jauh Maka Insya Allah Sesuai dengan kadarnya Sesuai dengan kadarnya Apakah dalam Islam Dibolehkan Masalah Gendar Apa itu gendar Apakah dibolehkan Tidak sholat berjamah Karena masjid tersebut Tidak memiliki hijab Jendir 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 Apa itu jendir Pesaman hak Antara kerajaan wanita Nah itu tadi yang saya katakan Itu emansipasi Yang sudah kita jelaskan Tentang rusaknya Ya Apa dibolehkan Tidak sholat berjamah Karena masjid tersebut Tidak memiliki hijab Ya enggak boleh ya Kalau masjid tersebut Tidak memiliki hijab Itu bukan alas Yang tidak hadir sholat berjamah Dia hadir sholat berjamah Makanya perempuannya Itu yang salah Harusnya dia Shofnya di belakang sana Ya Dan lampunya dimatikan Supaya tidak kelihatan Ya perempuan itu Ya di belakang sana Ya Dan laki-laki tetap hadir Dan di zaman Nabi SAW Tidak dinukil Ada hijab dalam masjid Yang menghijabi Perempuan yang sholat suhu itu Ya Maka tetap sholat berjamah Wajib hukumnya Sholat berjamah Mana lebih afdal Dilaksanakan pada waktu sempit Sholat Tahiyyatul masjid Atau sholat rawatib Ya sholat saja Dua rakat Dia niatkan Tahiyyatul masjid Dan rawatib Ya Dua rakat Dia niatkan Dua niat Itu boleh insyaAllah Menurut pendapat Jumhurul ulama Dalilnya Innamal amal bin niat Setiap amalan itu Dengan niatnya Apakah khawat yang bercadar Dianggap aneh Atau oleh masyarakat awam Tidak dianggap aneh Atau difitnah oleh masyarakat awam Dapat dianggap sebagai Penyebab orang awam tersebut Melakukan perbuatan dosa Tidak Itu bukan menyebabkan Perbuatan dosa Tapi Mereka sendiri yang salah Kenapa tidak tahu Perkara agama Bagaimana cara mendakwai Orang tua yang hati Orangnya begitu keras Dan beku Dan saya ingin memberikan Buku-buku yang bermanfaat Tapi susah Karena yang ibu Butah huruf Tidak bisa membaca Cara yang paling bagus Senantiasa dinasihati Atau direkamkan Kepadanya suara Diberikan kaset-kaset cerama Ya itu cara paling bagus Kalau tidak bisa dengan buku Dengan kaset-kaset cerama Apa nasihat Untuk perempuan yang dinasihati Oleh saudaranya Agar berhijab Yang syarih Dan pakai cadar Tapi dia tidak mau Dan mengatakan Saya bukan akhwat salahi Yang tidak pantas ya Ya Walaupun mengatakan Bukan dirinya akhwat salahi Tapi dia tidak bisa mengatakan Dia bukan seorang muslimah Dan itu tadi yang kita katakan Adalah syarat Siap bagi seorang muslimah Ya Dan muslimah yang hakiki Itulah yang diajarkan di dalam Da'wah salatia Walhamdulillah Apa hukumnya Memegang wanita yang belum balik Ya tergantung Kalau dia belum balik Kemudian dia memegangnya Dengan syahwat Maka itu hukumnya haram Walaupun belum balik Tapi kalau masih Kecil Hanya kerana perasaan Gemurus Atau Apa namanya Sayang sama Kecil Bukan dari kami Orang yang tidak Memelihakan Orang besarnya Dan tidak Merahmati Anak kecilnya Apa hukum membuka kerudung Pada saat ta'li Ya Tergantung tempat ta'li Kalau tempatnya aman Dari kiri dia buka Kalau tidak aman Dia takutkan ada laki-laki Dia tutup Ya Jangan sampai Ada orang yang nyelonong Masuk dan kelihatan Bagaimana hukum makanan Dan orang yang membantu Pernikahan yang haram Misalnya nikah dengan hamil Ya Makanannya asalnya tetap halal Kalau disembeli dengan cara yang halal Boleh dia makan InsyaAllah Jika seorang janda Berzina dengan seorang pemuda Apakah pemuda tersebut Sudah menjadi mahram Bagi Anak perempuan Dari janda tersebut Walaupun janda dan Pemuda itu tidak menikah Yang saya ingat sekarang Yang melekat diingatan saya Iya Itu terhitung mahramnya Ya terhitung Mahramnya Wallahu ta'ala Itu yang saya ingat sekarang Bagaimana hukumnya Mempunyai tujuh istri Hukumnya haram Mempunyai tujuh istri Jadi benarkan Seorang mempunyai tujuh istri Paling banyak Mempunyai empat saja Mempunyai empat istri Kalau dia mempunyai tujuh istri Maka dia pilih dari tujuh itu Empat orang Dan dia talak yang Lainnya Dia talak yang lainnya Kalau dia memang Sebelumnya tidak tahu Hukumnya nikah dengan tujuh istri Bagaimana hukumnya Seorang istri keluar dari rumah Untuk salim Dan tidak diantar oleh suaminya Berhubung suaminya Bekerja Mana lebih utama baginya Keluar atau tinggal di rumah Tergantung suaminya Tergantung dari suaminya Dan tergantung kondisi Kalau fitnah Dia menuju ke tempat ta'alim Misalnya Ikhtilat dan lainnya Lebih bagus dia Tinggal di rumah Misalnya suaminya Mengusahakan kaset Dan seterusnya Itu lebih bagus Dia tinggal di rumah Daripada ikhtilat di jalanan Tapi suaminya harusnya Mengantar dulu istrinya Memberikan haknya Sebagai seorang istri Butuh ta'alim Butuh ini Diberikan haknya Dihantar Kemudian setelah itu Dia pergi kerja Nanti dijemput lagi Harusnya demikian Tolong menolong Dalam kebaikan Dalam ketakwa Pernah ada kejadian Dan seorang perempuan Tenggelam di laut Bersama neneknya Dan ada Ada laki-laki yang ingin Menolongnya Tapi bukan mahramnya Perempuan ini dilarang Bukan mahram perempuan ini Dilarang neneknya Bagaimana kepilihan yang terbaik Untuk perempuan ini Kalau dia tidak bisa bernah Dalam keadaan Seperti darurat Masa dibiarkan orang mati Masa ditolong Masa ditolong Yang dapat insyaAllah Walaupun bukan mahramnya Apa hukumnya seorang istri Mencari ilmu Ilmu Dalam bahasa Bugis Dengan maksud Ingin disukai oleh suami Agar suaminya Tetap setia padanya Itu sihir Hukumnya syirik Tidak boleh Ada pun Supaya suaminya tetap sayang Istrinya hendaknya berbakti Kepada suami Dan lebih bersikap mulia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih